Ya kasus yang lagi ramai perbincangan ini sangat dinanti-nanti oleh para pemirsa di rumah tentunya dan sekarang kita juga mendapatkan hasilnya seperti apa dan katanya nih dari Humas Kapolda yang Humas Kabit Polda Metro Jaya juga sudah mengungkap bahwa katanya kalau Gali ini bertujuannya memang ada untuk mempermalukan sang mantan istri seperti itu. Jadi dari pihak pengacara pun Hotman Paris mengatakan kalau bisa nih udah deh dipenjara aja katanya gitu. Ditetapkan sebagai tersangka. Jadi sudah mengakui bahwa ini sengaja dibuat untuk mempermalukan mantan istri. Kenapa ya? Jadi ada usur kesengajaan rakyat disini. Emang ada hal-hal yang belum selesai gitu mereka ini? Nah ini dia ya mungkin kan sebelumnya ada rasa juga kekecewaan dari seorang Gali yang katanya tidak bisa bertemu sang buah hati. Namun kalau dari pihak Payrus mengatakan bahwa sebenarnya rumah saya disini pintu rumah saya selalu terbuka kalau ingin melihat ya silahkan gitu. Jadi sebenarnya kita juga gak tahu ya ada apa dibalik ini semua sehingga sekarang ini Gali sudah mengakui bahwa hanya ingin mempermalukan seorang virus gitu. Dan memang juga kemarin kan virus juga sempat mengadu juga ke komunitas perempuan. Dan juga memang sudah ada dukungan dari beberapa komunitas perempuan juga. Ya ini juga terkait supaya surat pengaduannya bisa membantu untuk melengkapi yang ada di Polda Metro Caya. Bentar Bu, tadi Ibu bilang katanya kan tujuannya itu karena pengen ketemu sama anak yang susah ketemu itu. Tapi dari beberapa statementnya dari si Gali Ginajari ini katanya ketika dia justru pengen ketemu sama anaknya karena dia pengen tes DNA. Oh gitu, ya sudah lah kita akan lihat liputannya seperti apa. Ini dia untuk Anda ya. Makasih buat teman-teman semua yang udah support. Saya mohon doanya agar keadilan buat saya. Makasih buat semuanya. Maaf, saya gak bisa ngomong apa-apa. Seolah begitu terpuruk dengan apa yang telah diperbuat oleh mantan suaminya, Gali Ginajari yang sudah menjatuhkan harkat martabatnya sebagai wanita, membuat pihak virus tak terfikirkan sedikitpun untuk berdamai dengan Gali. Alhasil ditemani oleh Sony dan kuasa hukumnya Hotman Paris, Pada Senin 8 Juli kemarin, pihaknya mengadu kepada Komnas Anti Kekerasan Perempuan untuk ikut mendampinginya dalam kasus ini. Jalan yang ditempu oleh virus bukan ini saja. Sebelumnya pihak virus sudah terlebih dahulu melaporkan Gali Ginajar kepada pihak kepolisian tentang perkataan Gali di media sosial itu. Bahkan Gali pun sudah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Meski sempat berdalih bahkan mengelak seolah tak mengakui apa yang telah diperbuatnya, akhirnya Gali pun mengakui kesalahannya kepada pihak berwajib. Menurut Kabit Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono, pria yang kini menjadi suami dari Barbie Kumalasari itu berterus terang akan motifnya dalam kasus ikan asin. Ya, Gali memang bertujuan untuk mempermalukan mantan anak dari pedangdut legendaris, Arafik. Kemudian dari keterangan saudara Gali ya, terkaitan dengan apa yang dia sampaikan, ya memang intinya yang bersangkutan mengakui, dia mengakui dia mengatakan seperti itu. Dan dia motifnya apa? Ya, apa kita ingin mempermalukan matan-matan istrinya. Pernyataan yang dilontarkan oleh Argo Yuwono sebagai Humas Polda Metro Jaya, nyatanya disambut baik oleh Hotman Paris. Bukan saja dirinya pun sangat mendukung pihak kepolisian untuk menetapkan Gali sebagai tersangka dan segera dilakukan penahanan. Terima kasih banyak kepada Polda Metro Jaya. Kalau memang sudah diakui begitu, sudah waktunya untuk segera menetapkan tersangka dan kami mohon agar segera ditahan. Meski Gali sudah mengakui kesalahannya, kasus ini diketahui masih berlanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi, polisi pun belum menetapkan dirinya sebagai tersangka. Lantas seperti apa tanggapan Gali Ginanjar tentang dirinya yang akan diprediksi akan menjadi tersangka dalam kasus ini? Sejak kasus ikan nasin ini bergulir, seluruh mata mengarah kepada virus dan Gali Ginanjar. Bahkan tak sedikit dari warganet yang mengecam keras apa yang telah dilakukan Gali. Terlebih setelah pihak virus memberanikan diri untuk maju dan membawa kasus ini ke jalur hukum. Kini, setiap lini masa di Indonesia seolah tepat berada di belakang virus untuk mendukung wanita 33 tahun itu yang menjadi pihak paling disudutkan, bahkan dirugikan dalam kasus ikan asin ini. Hal tersebut diketahui melalui unggahan yang dibagikan virus melalui instastory miliknya. Terlihat jelas beberapa warganet memberikan dukungan penuh untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Bahkan tak sedikit dari mereka yang menginginkan pihak terkait, yakni Gali Ginanjar, untuk segera dijebloskan ke dalam penjara. Melihat banjirnya dukungan masyarakat Indonesia, siapa sangka istri dari Sony Septian itu juga menarik simpati dari belahan dunia mengenai kasusnya tersebut. Seperti Singapura, Taiwan, Dubai, dan masih banyak lagi. Bahkan kasus yang menyeret dirinya dan Gali Ginanjar sempat diberitakan oleh media internasional. Dalam unggahannya itu pula, virus turut mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapa saja yang sudah mendukungnya.